Turnamen paling bergengsi antar negara Asia Tenggara, Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 telah resmi dimulai. Indonesia akan tampil di Laga Perdana dengan bertandang ke kandang Myanmar malam nanti. Skuad Garuda terus mematangkan persiapan jelang melawan The Burmese Warriors sejak tiba di Myanmar pada Kamis lalu. Wati Indonesia Shin Taeyong mengungkapkan Laga Perdana akan selalu menjadi tantangan berat bagi semua tim, termasuk anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga enggan memasang target tinggi di Piala AFF 2024 dan lebih mengutamakan pengalaman para pemain muda berlaga di turnamen resmi. Tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia akan menurunkan skuad bermaterikan para pemain muda dengan rata-rata usia 20 tahun dan menjadi skuad termuda di Piala AFF kali ini. Dari 24 nama yang dipanggil, pelatih Shin Taeyong juga hanya memanggil beberapa nama yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Streich. Berdasarkan catatan rekor pertemuan Indonesia dan Myanmar yang dirangkum oleh 11 vs 11, Indonesia unggul dengan meraih 9 kemenangan berbanding 4 kemenangan yang diraih Myanmar. Sedangkan 3 laga berakhir imbang. Laga Indonesia melawan Myanmar akan berlangsung Senin malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Laga Perdana akan menjadi modal berharga perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Setelah melawan Myanmar, Indonesia dijadwalkan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Laos dan Filipina di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, dan akan bertandang ke Vietri, Vietnam.